hai 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 semua kembali lagi di tutorial tiktok2 dengan ras dan makrokuat di video kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan game kita dimana kali ini kita bakalan coba untuk kayak apa ya murni nampilin UI gitu ya kayak misalkan contohnya ketika sekarang lagi player 1 nah kita tampilin player 1 gitu kan ketika sekarang giliran player 2 kita tampilin player 2 gitu jadi gimana caranya gitu ya kita ini variabel player dimana ini akan merepresentasikan gilirannya atau turn-nya turn-nya turn bisa coba tulis turn atau giliran terserah kalian nah jadi dimana kalau misalkan dia angkanya satu itu artinya adalah player 1 ya kan kalau angkanya minis 1 itu artinya player player 2 gitu nah ini pun kita juga ada ngecek nih mana tadi di bawah sini nah di function draw symbol kalau misalkan dia gameboardnya satu itu artinya dimaksudnya di value di arraynya ini kan kita array kita kan tiga tiga dimensional array ya jadi tiga baris tiga kolom misalkan itu satu kita tampilin dia itu lingkaran kalau misalkan dia itu player kedua kita tampilin dia itu silang gitu oke nah kita mau ini nih apa namanya eh nampilin semacam teks gitu ya ngasih tahu kalau oh sekarang ini giliran player 1 ya kan abis nanti giliran player 2 jadinya biar lebih apa ya ya lebih memudahkan lah karena kalau misalkan cuman oh player 1 nih lingkaran oh player 2 silang mungkin nantinya bingung gitu agak membingungkan gitu tapi nanti dia mikirnya oh sekarang giliran player 1 nih padahal player harusnya giliran player 2 gitu ya padahal pas di klik wah silang ternyata salah gitu harusnya menang malah malah kalah gitu ya kan nah jadi kita bakal bikin semacam UI untuk itu oke pertama saya bakal bikin variable mungkin semacam teks kita bikin mutable kalian bisa tulis nama variablenya bisa giliran atau biar lebih singkat saya kasih nama turn aja lalu di sini tip-nya adalah string oh iya ini 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 dia itu stringnya S nya gede karena di rush kalau misalkan cuman string sepertinya doang ini ini tuh bukan tipe data string melainkan ini tuh adalah tipe data S apa namanya STR kayak gini nih jadi tipe data STR jadi bukan string gitu oke nah kalau kita mau string jadi kita bisa pertama saya bakal tulis di sini ini mungkin giliran nah untuk mengubah convert ini ke string ini kan ini kan str nih ya kan nah kita mau convert ke string kita bisa gunakan function to string ini atau kita bisa gunakan function to own gini jadi terserah kalian oke tapi sini untuk mempermudah mungkin kalau misalkan to own takutnya membingungkan saya bakal gunakan to string aja to string oke nah setelah itu kita bisa ke bawah di mana dia kan punya variabel ini nih variabel player ya karena kita bakal ngecek di sini jika sekarang variabel player itu adalah ke satu ya kan ya kita mau bikin eh apa namanya turn nya ini gitu kita jadikan eh apa namanya giliran player second ini kan giliran ya giliran jadi kita tambah giliran player satu mungkin kita kasih sedikit sedikit spasi biar ada oke udah ada di giliran turn habis itu player satu gitu oke else berarti kan nanti kan jadi minus satu kan giliran player dua turn player dua gitu oke sekarang kita bakal tampilin deh turn nya gitu nah untuk itu mungkin kalian di sini ada notepad yang kebuka ya di sini eh saya nyiapin kodenya aja buat eh apa namanya nampilin itunya nampilin turn nya karena mungkin takutnya ah apa namanya kepanjangan tapi ini eh ya mungkin di sini saya agak 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 oh lupa saya copy malah tapi ya udah nggak apa-apa nah sekarang kita bakal tampilin turn nya jadi kita bisa tulis aja draw text mungkin saya copy ini dulu draw text oke ini saya hapus draw text nah karena ini adalah variabel kita ingin nampilin ini variabel oke ya kan dan ini dia adalah tipe datenya string karena di fungsi draw text itu dia itu nerimanya adalah str kan str dan bukan string string seperti ini jadi kita bisa ubah atau kita bisa gunakan fungsi format format oke dari rush gimana dia bakal ngeformat ini variabel string ini ke dalam str str kita bisa tulis seperti ini format lalu disini dia nerima parameter gimana dia string seperti ini nah kita bisa gunakan kurung kurawal sebagai plusholder nah untuk variable yang bakal kita kasih lalu disini ya kita bisa kasih variable yang pengen kita kasih ke nanti kita taruh di dalam plusholder gimana jadi variable turn nya turn gitu habis itu terakhir kita bisa convert ini ke str jadi s str gitu seperti ini oke sekarang saya save saya coba jalanin nah sekarang kalian perhatikan eh disini ada tulisan text namun disini per satu per satu per satu terus ini per satu kenapa demikian oh iya disini ini kan disini turn ditambah sama dengan sama dengan per satu ini gitu ya apa namanya kayak sama aja tuh kayak saya tuh open kayak kita nyambungin string jadi kayak kita concatenation string mungkin kalian agak bingung misalnya di dalam eh mungkin kalau kalian mungkin masih awam tentang pemrograman misalnya kalian bikin variable misalnya kayak nama saya aja aja di tambah mustafah nah ini akan menghasilkan ya aj mustafah gitu jadi string 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 full aja mustafah gitu oke ya itu mungkin kalau kalian agak sedikit bingung ini maksudnya bagaimana gitu nah kita kalau kita sudah lihat namun per satu itu tampil terus jadi per satu per satu per satu terus seperti itu ya nah itu karena disini kan kita bikin variable disini ya kan lalu sekarang player 1 nah disitu kita gak ngapa-ngapain ya otomatis dia bakal nge-ini nge-tambahin terus player 1 terus ke belakang mungkin kalau misalkan kita ganti kita klik ya ini kan jadi player 2 dia bakal berubah tapi jadi player 2 nih nah ini kan player 1 nih saya klik dan player 1 nah dia sekarang malah malah gak berubah malah ya kan karena apa karena ini karena disininya player 1 nya itu dia player 1 terus gitu ya kan harusnya player 2 ya kan nah kita bisa pindahin variable ini ke dalam loop nya ke dalam game loop nya disini kita terusin aja kenapa demikian karena karena nantinya variable ini itu akan terus dibuat ya kan dan otomatis text itu bakal giliran terus ya kan jadinya nanti nanti pas disini dia itu bakal mengikraman sama ini jadi nanti bakal tulisan giliran player 1 gitu dan abis itu gak bakal increment gitu oke misalnya coba saya jalanin kalau kurang nah ya kan sekarang giliran player 1 gitu ya kan saya klik giliran player 2 gitu ya kan player 2 sekarang giliran player 1 oke bisa ya oke jadi sekarang kita udah nampilin turn nya kita udah nampilin buat nampilin ini ya giliran nya gitu oke tapi ini mungkin saya pengen lagi sedikit ke bawah oh iya saya mungkin belum menjelaskan untuk ini function draw text nah jadi function draw text menerima beberapa parameter yang pertama adalah text yang pengen kita tampilin ya kan kalau misalkan disini dia itu bukan tipe data string kalian bisa langsung guna str aja misalkan testing seperti ini karena ini tipe datanya string string seperti ini jadi kita harus convert ya ke str gitu lalu ini posisi x nya ya kan ini posisi x ini adalah posisi y nya lalu ini adalah besar dari font size nya dan terakhir adalah warnanya gitu disini saya kasih warna hitam tapi kalian bisa kasih warna kuning biru dan sebagainya gitu oke mungkin ini bisa bakal tambahin ke bawah dikit mungkin coba 120 oke oke gak ya coba kita jalanin ya lumayan gak apa ya yang penting kita sekarang udah tau giliran siapa gitu apakah giliran player ini player 1 atau player 2 gitu oke oke tadi misalkan kita ada sedikit error oh iya 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 saya tau kenapa nih error nya kalau misalkan kalian klik bagian sini nah itu akan error kenapa karena ini karena dia itu keyboard nya itu adalah out of bone jadi ini kan kita bikin 3x3 baris ya kan nah terus kita pengennya itu di bagian kanannya itu sebagai UI nya gitu ya kan ini di bagian disini nya kita bikin ini kan 3 baris 3 kolom ya kan jadi disini nya itu kan sebagai kita buat UI nya ya kan nah karena disini kita bikin lebar dari window nya itu adalah 640 tingginya 330 dan untuk lebar dari tiktak tunya itu 300x300 jadi otomatis yang ininya itu tuh sebenarnya dia ada ada ini juga ada apa namanya value juga jadi disini ada kolom sama baris sama baris juga namun karena array nya itu adalah 3x3 jadi pas kita ngeklik sini nah dia bakal error nah kan kalian mungkin cek latihan mungkin saya coba keatasin nah index out of sorry maka atas index out of bound gitu kan jadi land nya itu 3 berarti index istri gitu nah ini salah nah kita bisa cek disini di bagian ini jadi ketika kita klik ini apa namanya klik kiri ya kan kita bisa cek dan kalau misalkan mouse x nya itu kurang dari game width nya ya kan berarti kita bisa ngeklik kiri gitu jadi ketika coba saya jalanin bergurung jadi ketika ini kan posisi mouse nya jadi ketika posisi mouse x nya otomatis x nya itu kan yang horizontal ya kan ketika dia itu kurang dari game width nya ya kan game width nya kan 300 nih 3x300 300x300 misalkan dia kurang dari width nya game width nya berarti dia bisa klik misalkan saya klik disini bisa nah pas dia udah melebihi dari sininya nah ini gak bisa gitu dan sekarang gak bakal error gitu oke jadi itu buat ngefix error namanya kalau kalian ketemu error saya juga agak lupa malah saya menemukan sekarang oke kita udah ngefix error kita nah sekarang kita udah punya udah buat nampilin gililinan nya nah kita mau buat ibaratnya nentuin pemenangnya ya kan nah kita kan udah punya tadi apa namanya udah punya player kita udah punya kalau lingkaran 1 misalnya lingkaran biru ini berarti player 1 x nya berarti player 2 ya kan nah ketika nanti dia udah seperti ini ya kan otomatis player 1 kan menang ya ya kan nah kita mau nih nampilin pemenangnya gitu oke nah teman-teman tau kan pas kita ngeklik itu kita kan masukin value ke player nya ya kan 1 ya kan kalau misalnya baris 1 berarti 1 ya kan ini berarti ini 1 ini 1 nah kita bisa ngejumlahin ini ya kan karena sini ada 3 kan saya ada 3 nih ya kan lalu kita cek jika di array nya ini misalkan yang barisnya ini itu adalah 3 berarti player 1 menang gitu begitu juga sebaliknya jika itu adalah min 3 ya kan kalau misalkan itu player 2 berarti player 2 menang gitu jadi bagaimana caranya kita bisa bikin function di bawahnya function mungkin saya bakal tulis check board lalu dia nerima parameter game board dimana itu reference i32 dimana itu kita i32 eh sorry bukan i32 jadi 3 beras 3 kolom lalu kita pengen dia itu nge-return nah di rush kalau kalian mau nge-return sebuah value kalian bisa gunakan seperti ini kita nge-return value nya mungkin i32 gitu oke terus ini saya bikin variable mood result jadi nantinya ini ini adalah variable untuk ininya nge-jumlahin ininya hasil dari penjumlahan ininya value di kolom sama row nya jadi pada sama kolom tadi kan misalkan bullet nya ada 3 nih dia itu sebaris nah berarti itu 3 jadi nanti dijumlahin 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 nanti hasilnya 3 gitu oke nah kita bisa loop for i in apa namanya 0 ke 3 for j in 0 ke 3 gitu lalu kita bisa cek sebenarnya sih lumayan simper jadi kalau misalkan kita coba lihat di ini notepad yang udah saya siapin jadi karena akurannya lumayan panjang nah ini dia kodenya lumayan panjang ya kalian bisa perhatiin akurannya lumayan panjang sekali jadi sebenarnya lumayan sederhana dimana saya bikin variable result nya oke ini harusnya saya bikin multiple oke benar udah i32 ya kan nah disini kan i32 oke disini kan saya bikin ininya catetannya jadi karena akurannya jalan panjang jadi saya gak gak bisa buat ngingetin jadi saya tulis di notepad nah lumayan sederhana jadi ketika kita jalanin kode kita coba saya save saya clear nah kalau kalian tau ini mungkin sebelumnya pernah tau array oke ini ada error kenapa oke mungkin karena ini ini saya komen dulu ya oke mungkin fungsinya saya komen dulu kalau di array array multi multidimensional array itu kan ini kan ini kan baris ke 0 ya oke ini kan baris ke 0 0 0 0 1 0 2 ya kan 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 nah jadi kita bisa mengakses array nya dengan cara seperti itu jadi misalkan game board abis itu 0 0 ditambah game board 0 1 ditambah game board 0 2 nah kalau misalkan itu hasilnya 3 kita bikin variable result kita menjadi 3 gitu jadi mungkin coba saya contohin jika jika game board dari apa namanya eee i eh sorry kalau ini kita gak usah oh kita malah bisa manual oh kita manual mana disini ya iya lalu ini loop nya butuh kapan nih loop nya lalu kita kenapa kita ngeloop kalau manual gitu ya oke 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 ini biasanya ada sedikit kesalahan tapi gak apa-apa eee ya jadi kita bisa hapus ini aja karena manual jadi kita gak gunain loop nya oke 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 terus kita bisa kesini oke di kolom ini kan game board 0 nya oke ini game board di baris-baris ke 0 kolom ke 0 ya kan ditambah sama game board baris ke 0 kolom ke 1 ditambah sama game board baris ke 0 kolom ke 2 sama dengan 3 kita bikin result nya jadi 3 gitu habis itu eee kita return result yang kekal itu kita bisa tulis return result gitu atau di rush kalau misalkan kalian mungkin ingin gunain fitur dari rush kalian bisa nge-return dengan cara seperti ini result gitu gak gak pake ini ya gak pake titik 2 ini gak pake titik koma jadi langsung aja result seperti ini jadi abis kalian nge-return ininya hasil dari ini mungkin kita bakal coba nah kita bakal bikin codable coba di atas disini mungkin let mode sum 32 0 lalu saya coba tulis mungkin disini check sum sama dengan check board dia jangan lupa reference game board oke lalu coba kita tampilin ya print line sum sum oke clear gargoran selesai sekarang nah karena ini dia baris ya kan samanya 0 kan pas saya coba bikin 1 semua hmm oke kita mampusin 0 oke ada yang salah coba saya coba jalanin mungkin dia ke bawah kali ya ke bawah kali coba set oke ternyata dia ke bawah bukan bukan ke ini bukan bukan baris sama lain kolom sorry salah jadi teman-teman berarti disini sekarang sumnya jadi 3 jadi nantinya kita bisa cek nih karena ini 3 berarti utamanya player 1 menang gitu kalau misalkan dia ke kanan ke baris gini atau ke kolomnya dia itu adalah min 3 karena ini kan min kan min tambah min ya kan itu berarti player 2 menang nah kita bisa lanjutin deh itunya apa namanya ininya if statement kita nah karena ini lumayan panjang jadi saya bakal ini aja saya bakal copy aja yang disini namun jika kalian mungkin apa namanya mau coba satu persatu juga boleh tapi ini nanti bakal saya apa namanya tampilin coba bentar kesini oke nah jadi ini yang bagiannya persatu ini saya bakal dia mulai sebentar kalian bisa pause videonya oke biar kalian bisa tulis dulu kodenya oke ini yang player 1 ya gimana sudah ya mungkin kalian bisa pause oke sekarang saya bakal scroll ke player 2 nah ini yang player 2 ini ini untuk yang baris ya ini untuk yang baris ini untuk yang kolom jadi ke bawah nih ya kan ini kan 0 0 0 1 ya bener untuk ke bawah oke lalu ini untuk yang kolom ini yang player 1 oke ini untuk yang player 2 oke nah ini untuk yang silang jadi yang silang itu yang apa namanya yang diagonal ya ke bawah ya misalkan di baris ke 1 di kolom ke 2 terus di baris ke 3 baris ke 1 kolom 1 baris ke 2 kolom 2 baris ke 3 kolom 3 nah ini kan silang ya kan dia dapet value nya nah berarti dia menang oke ini player 1 dan ini player 2 gitu oke lalu kita return result nya oke sekarang nah kita kan udah punya ini nya nih namun kita kan gak tau kan apakah player yang mana yang menang player 1 atau player 2 gitu nah kita bisa ngebikin variable mungkin di bagian sini silahkan nama game over let mode game over game over boolean false dimana kita bakal cek nah kita bakal cek jika sum nya itu adalah 3 nah kita bikin game over nya true game over nya true lalu kita mau nampilin bahwa player pertama ya kan player 1 itu menang nah disini sebenernya ada kodenya juga buat nampilin nah ini dia buat ininya mungkin cek copy aja kali ya oke ini dia jadi nantinya ini kan kita cek apakah player 1 atau player 2 menang nah jadi kalau misalkan saya min 3 ya kan kita tampilin player 1 win gitu oke nah misalkan saya min 3 berarti player 2 win nah disini kita kasih game over nya game over kita kasih true nah nantinya nantinya ini kita gunakan untuk restart game nya namun untuk sementara kita bikin dulu aja oke coba saya clear saya run nah sekarang ini kan gilalin player 1 ya coba saya ngilalin player 2 maksudnya saya menangin player 1 oke oke nah sekarang player 1 win oke nah namun kalau misalkan kita kan gak bisa ini gak bisa nge-restart game kita nah player 1 udah menang nih tapi kita mau nge-restart game kita nah karena tadi kita udah bikin variable game over kita bisa cek nih di bagian sini nah jadi jika gak lagi game over kita mengampilin ini giliran gitu tapi kalau lagi game over game over nah kita bisa ganti tulisan giliran ini mungkin menjadi ini dia ini juga saya udah nyiapin kodenya seperti ini nah kita bakal nyuruh player untuk mencet R untuk nge-restart game kita coba kita cargoran bisa saya close notepadnya nah cargoran pas saya klik nah player 1 win sekarang kita mencet R untuk nge-restart untuk sementara yang kita gak bisa gitu ya pas mencet R yang ini gak gak ke-restart gitu ya nah kita bakal nge-bikin fungsionalitas untuk ini jadi gimana caranya kita bisa di bagian bawah sini mungkin kita bisa cek jika pelajar itu mencet mencet R play if is key press press sub kita bisa gunain i6 dari qcode yaitu kode R ya kan misalkan R dan kita cek kalau misalkan lagi game over nah kita mau bikin pertama kita mau bikin game over nya jadi false ya kan karena kan ketika sum nya 23 atau min 3 game over nya jadi true jadi kita mau balikin lagi ke false gitu oke oh iya jadi waktu itu kan pas kita nge-click itu kan ada if is mouse button press nah kita bisa gunain i6 dari mouse button yaitu di mana left nah kalau misalkan di keyboard kita bisa gunain if is q press jadi ada q press q down q release dan sebagainya dan kita bisa gunain i6 dari q code jadi disini gak cuma R kalian bisa gunain mungkin space atau mungkin huruf A huruf B huruf C gitu jadi kita bisa gunain i6 dari ini dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa ke dokumentasi dari macro kuat oke nah kita bisa cek kita cek kalau misalnya kita pencet R dan lagi game over kita mau ini ngebikin kita reset game nya kita tulis game over nya jadi false lalu kita bikin sum nya jadi 0 ya kan karena kan ketika dia 3 ya kan untuk ini jadi penamanya player 1 nah min 3 berarti udah jadi player 2 jadi kita balikin ke 0 biar ibaratnya gak ada yang menang gitu kan jadi player 1 sama player 2 nya tuh gak menang gitu jadi kita belum tau nih yang menang siapa jadi kita balikin ke semula lalu kita mau ngereset semua value yang ada di array nya karena kan ketika kita tadi kita ngeklik kita kan ubah kan ubah dari ini cell nya cell value nya ya kan misalkan di baris ke 1 1 di baris ke 0 0 kita ubah jadi value player nya nah kita mau ubah kebalik ke 0 lagi jadi biar nanti kita bisa apa namanya nampilin gambarnya lagi gitu oke jadi kita bisa loop aja for in 0 3 for j in 0 3 kita bisa bikin game board esu size j esu size kita balikin ini ke 0 gitu oke sekarang misalkan coba saya clear saya jalan kodenya cargo run oke coba kita mainin nah sekarang player 1 mungkin coba kita menangin silang coba misalkan ini sekarang player 1 player 2 player 1 lagi player 2 player 1 nah player 1 menang press R untuk restart sekarang kita penyet R nah game nya krestart oke sekarang jalan player 2 ini kita menangin dia itu ke kolom oke 1 player 2 nah sekarang player 2 menang kita restart gitu sekarang player 1 oke sekarang game kita sudah bisa dimainkan oke gitu dia jadi ini dia game tiktak to kita yang kita buat dengan rust dan macro quad oke lumayan sederhana lumayan simple untuk ada ini ada berapa baris nih ada sekitar 210 baris ini lumayan panjang mungkin karena ini ya karena function checkport nya jadi agak lumayan panjang dan tadi saya agak sedikit kesalahan saya malah ngeloop ya harusnya kita gak usah ngeloop jadi ini kodenya juga sekalian saya refactor jadi kalian bisa ikutin yang ini yang tadi udah saya ubah yang juga tadi kita ngefix error juga nih ketika kita ngeklik dia malah index nya out of bond nah kalian bisa apa namanya ya kalian percantik lagi contohnya kalian bikin score mungkin kalau misalkan saya buka yang waktu itu saya tampilin di ininya oh gak ada ya nah coba saya lihat dulu oh oh gak ada oh sorry bentar bentar bukan disini sorry maaf maaf di ini dia nah ini kan tiktak to waktu itu saya buat pakai capos post jadi ini kalian bisa ngasih semacam title gitu kan mungkin coba kita jalanin tiktak to kita yang kita buat pakai rush nah ini dia tiktak to yang kita buat pakai rush dan ini yang waktu itu saya buat pakai capos post nah disini kalian bisa modifikasi contoh disini saya ngasih score ini kan jadi ketika mungkin ada satu menang nah ada skornya ya kan pencet start lalu mungkin penerbih menang ada skornya ya kan jadi kalian bisa kalian tambahin lagi karena disini kan cuma baru apa namanya giliran doang kan kita belum masih score dan sebagai jadi itu sebagai semacam apa ya sebagai challenge challenge buat kalian jadi saya harap kalian bisa coba agar kalian makin apa ya bisa lagi buat ngebikin game gitu jadi itu dia game tiktak to sederhana kita jika teman-teman suka video ini mohon untuk di like share dan subscribe semoga dan jangan berdoa buat komen juga ya dan semoga bermanfaat nama saya Jemus Tova dan sampai jumpa selamat menikmati